Kompetensi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja berkawai Ektos bekerja berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja berkawai Warlock Balance berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja berkawai di nasi hubungan hidup dan keundaraan umum seriam Oke, terima kasih atas penjelasannya Sebelum kita tanya jawab, ada beberapa catatan revisi yang ingin saya berikan ya Siapkan alat tulis Halaman 1 Halaman 1 Perhatikan Dari bab 1 ke pendahuluan itu spasinya 2 Dari pendahuluan ke 1.1 itu spasinya 3 Ada itu di buku panduan skripsi Cek lagi ya Perhatikan semua aturan spasi di pendahuluan skripsi Dia nanti istilahnya itu ya Bab, judul bab, tajuk anak bab Nah itu dia maksudnya Berikutnya halaman 5 Tabel yang di halaman 5 ini sudah ada kan di bab 3? Iya Persis sama Kenapa kamu tulis 2? Seharusnya saya cuma menggunakan tabel di bab 1 kan? Jadi tabel ini hanya ada di? Di bab 3 Oke Halaman 7 Di situ kamu sudah tulis ada pedasakan latar belakang Blah-blah-blah dibuat judul pengaruh kepemimpinan blah-blah itu ya Sebelum masuk ke sana kamu tuliskan dulu apa yang menjadi perbedaan penelitian Misalnya melalui variable atau objek penelitian yang berbeda Atau ada hal lain yang bisa berbeda Sehingga skripsi kamu itu bisa lebih bagus Kamu kerja di DLHK ini? Setahun dulu ya Pak Kita sudah selesai kuliah Berikutnya halaman 25 Itu teori kinerja ya Itu kan variable Y Kalau di bab 2 urutannya variable Y duluan baru variable X Ini kan kamu X1 sampai X4 baru Y kan urutannya Pindahin Pindahin ke Y doang Sebelum X1 Hanya geser aja kan Halaman 30 Kepala tabelnya gak ngikut ya Semua yang berbentuk tabel Kalau melewati halaman berikutnya Dikasih kepalanya Biar lebih rapi Berikutnya halaman 43 Sumbernya Sugiyono 2011 Ada gak yang terbaru? Jangan terlalu lama sumbernya Kamu cek aja di jurnal-jurnal yang kamu pakai Kalau ada menyajikan tabel skala interval yang kamu langsung kutip aja gak apa-apa kok Halaman 46 Halaman 46 Uji model Uji F Itu namanya uji linearitas Jadi bukan uji simultan Linearitas Diuji linearitas ketika hasilnya signifikan Artinya model bagus Halaman 70 Tahu kesalahan halaman 70? Tahu Apa itu? Hasil uji tidak normal Tapi kamu tulis normal? Iya pak Jadi tadi dengan Pak Sarli gimana? Iya Karena saya gak lihat 0,17 ke 0,54 Oke Solusi yang diberikan Pak Sarli gimana tadi? Ganti PLS pak Kalau ganti PLS berarti ini semua berubah dong? Yang di uji normalitasnya Berarti ini buat keterangan kalau di minimalitasnya tidak normal Maka di gunakan uji PLS Sementara di sini kamu pakai apa ujinya? S нас ждar Berarti berubah semua dong bapaknya Bagian analisis statistiknya Tadi kata untuk apa Di uji normalitasnya Dibat-ubat keterangan juga Iya benar Uji normalitas kan diubah Iya Terus kan Hasil pengujianannya buat Benar Kita lihat disini Di halaman 73 Itu kan berarti Hasil regresi bergandanya Pake yang dari PLS Bukan yang SPSS Berarti boleh dikatakan Hasil pengujian ini semua berubah Sampai ke belakang kan Karena di PLS Gak ada istilah uji F Tidak ada istilah uji heteros Kalau multikulineritas masih ada Halaman 47 Itu uji koefisien determinasi Ada salah keterangan ya Kita mau lihat Lihat di uji R kuadrat Determinasi pak Iya Masa ada tulis 0 Lebih kecil dari 2 Lebih kecil dari 1 Ada ketemu Halaman 47 R kuadrat Ada itu 0 lebih kecil dari 2 Lebih kecil dari 1 Determinasi baris ketiga Determinasi baris ketiga Itu salah itu 0 Lebih kecil dari R kuadrat R kuadrat lebih kecil 1 Angka 2 nya ganti R kuadrat R kuadrat ya pak Iya Tapi kamu lupa Terketik R nya sih Baru lebih kecil dari 1 Baru lebih kecil dari 1 Nyambung ya Tinggal nambah R aja sih sebenarnya Terus kalau bisa R nya tuh dibikin naik Jadi pangkat Halaman 72 Kalau pakai SPSS sih Halaman 72 itu tetap ada Tapi kalau udah pakai PLS Halaman 72 udah gak ada lagi dong Karena itu uji F Tidak ada pakai lagi Halaman 73 Nah ini juga akan berubah Cuma ada satu yang mau saya konfirmasi dulu Karena ini kebetulan masih SPSS ya Nilai konstanta di tabelnya Bernilai minus 6,781 Halaman 73 Tabel 4.17 Konstantanya bernilai negatif 6,781 Kamu lihat yang paling bawah Y sama dengan Y sama dengan A tambah B Bawahnya lagi Y 6 Jadi 21 Tambah 0 Minusnya kemana Itu saya kasih tau aja Cuma ini kan berubah lagi nanti Jangan lupakan tanda minus sama positif itu Nanti beda makna Berikutnya 76 sampai 80 Untuk kita masuk ke bagian pembahasan Nah ini kebetulan Saya anggap dulu benar ya SPSS saya anggap benar dulu Penjelasannya kamu masih kurang Kamu harus bisa mengkaitkan Bagaimana si kepemimpinan ini bisa berpengaruh kinerja Apakah disini sudah ada kamu jelaskan secara dalam Kalau saya baca Belum Jadi pembahasannya nanti bisa diperdalam lagi Ditambahnya Ditambahnya gak sembarangan nambah aja itu Itu dia ada analisa tertentu Contohnya Misal Hasilnya signifikan nih Kamu cari indikator kepemimpinan yang paling tinggi Indikator kinerja yang paling tinggi Kamu gabungkan Itu cara analisanya Kalau hasilnya tidak signifikan berarti gimana? Cari yang terhentang Dua-duanya Bisa ya? Paham caranya? Nah ini berhubung nanti pakai PLS Gak tahu nih Masih bisa sama atau gak hasilnya Nanti coba dulu ya Halaman 83 Tafta pustaka Kamu lihat yang nomor 2 itu Ansori 2015 Ya Halaman 83 Ansori 2015 Paling atas nomor 2 Judulnya gak ada tuh Iya pak No title semua tulisnya Halaman 86 Nikmah 1 F dan Alivian Nugraha 2 Itu rapikan tuh Bukan Ada angka 1 dan angka 2 dalam kurung itu Itu memang di jurnal sering dibikin Nama orang Ada angka di atasnya Tapi di Mendele ya jangan masukin Itu bisa edit manual di Mendele Kamu Mendele ini kan? Iya Aman itu gak masalah Oke ini catatan revisi dari saya Kira-kira Ada yang mau ditanyakan dulu Udah saya tulis disini Oke Sebenarnya saya mau tanya tentang hasil ini Untuk sesi tanya jawabnya Berhubung hasilnya nanti Aduh pake PLS kan Bisa jadi ada perubahan Kita tutup sebelah mata aja Untuk yang itu dulu Kita fokus pada apa yang sudah kita punya dulu ya Berdasarkan yang disini saja ya Kenapa work life balance itu Hasilnya tidak signifikan Karena di Yang isi angka di Begabung ini Masih Karena di umurnya masih Masih muda Jadi mereka masih Butuh namanya karyal pak Jadi mereka terlalu fokus Dengan kerjaannya pak Jadi sampai mereka kadang Iya pak Iya pak Oke Oke itu kan jawaban berdasarkan Karakteristik Iya pak Saya mau jawaban yang berdasarkan Orang manajemen seperti apa Kenapa work balance itu Terlalu negatif ya pak Negatif dan tidak signifikan kan Karena itu tidak jadi pinya itu Saya lihat Negatif pak Oke saya bu Waktu itu negatif Tidak signifikan pak Itu jawaban secara statistik ya Tidak salah Tapi saya butuh jawaban yang Secara ilmu manajemen gimana Oke Kamu kan jurusan manajemen nih Manajemen Spesifiknya sumber daya manusia Kira-kira kenapa Apa yang sudah kamu pelajari Selama ini di kuliah Ilmu manajemennya Kaitannya ke WLB ini Kenapa gak ngaru gitu Kan sudah belajar Mata kuliah Perilaku organisasi Dan lain-lainnya ya Waktu berbeda ini kan pak Kesimbangan kita dalam dunia bekerja pak Oke Di rumah hari-hari Untuk zaman sekarang pak Di manajemen perusahaan Jarang ada namanya perusahaan yang memalami Ketika dia di dunia pekerjaan Dia bisa Dia bisa sambil menyelesaikan pekerjaan dia di rumah pak Ini akus work balancer yang terjadi pada wanitanya pak Oke Karena mereka punya tanggung jawab Sebagai seorang istri Kadang sebagai seorang ibu mengantar anak sekolah Jadi maka mengakui itu work balance itu pak Berpengaruh negatif ya pak Dapat mengurangi kinerja kegawai pak Tadi kamu sempat menyinggung wanita ya Iya Coba kita lihat Respondennya lebih banyak wanita atau pria ya Kelamin berapa itu? Nah ini dia jenis kelamin Iya benar Wanita lebih banyak ya 52% Oke berarti jawabannya Benar Cuma sayangnya gak ditulis disini kan Nah itu dia Apa saran yang dapat kamu berikan Terkait dengan variabel WLB yang tidak signifikan itu? Untuk sarannya pak Agar para pekerjaan Pekerjaan di dinasih buah hidup Dan di depan dan proses di awal Untuk tidak Kesanggupakan Itu para wanita yang ada di insurut ini Tidak mengusahkut bawahkan dunia pekerjaan dengan dunia pribadi Dengan kehidupan pribadi Agar Dia mencapai kinerja yang baik Agar dia dapat mencapai keadaan yang lebih baik Salah satunya berarti dia harus lebih fokus kan Ketika di tempat kerja ya kerja Kalau di rumah ya Mengurus keluarga Jangan buat pekerjaan lagi Sarannya cukup bagus Tapi lebih bagus kalau ada disini kan Oke Di isinya dia masukin saran Saran Kamu bisa jawab Cuma gak ada disini Kenapa gitu? Oke Mana variable yang paling besar pengaruhnya ke kinerja? Parabat pemimpinan pak Karena memiliki tehitung 3,40 Di hitungnya paling besar tuh dari semuanya Dari semuanya pak Oke Yang kedua yang harus kerja Di rumahnya 3,40 Oke kita balik ke kepemimpinan dulu Kenapa kepemimpinan yang paling besar? Di setiap perusahaan Atau di setiap instansi pemerintah Butuhnya seorang pemimpin Agar mencapai suatu Mencapai suatu visi Atau sesuatu yang telah ditetapkan Jadi butuhnya seorang leader Agar mereka bisa Mencapai kinerja yang baik pak Leader yang seperti apa yang bisa mencapai kinerja yang baik? Leader Yang pertama Kalau kamu bingung Lihat aja indikatornya Halaman 16 Dia punya sifat Sifatnya seperti apa coba? Jangan grogi Jawaban udah ada disini semua Mempunyai sifat Seorang pemimpin Berpengaruh dengan gaya pemimpinan Berhasil Menjadi seorang pemimpin yang berhasil Serta ditentukan oleh pemimpin pribadi Soalnya sifatnya pak Dia tidak Dia tidak mempentingkan dirinya sendiri Tidak menyakutkan Soal pribadi Di dunia pekerjaan Terkadang banyak pemimpin yang punya sentimental yang berbeda pak Terhadap kerewannya Mempunyai jiwa pemimpin yang Bisa mengayangi Bisa mengatur Kerewannya pak Yang kamu sebutkan itu namanya Altruisme leadership Altruisme Mungkin kamu boleh catat Altruisme Altruisme leadership Iya Ini ya Altruisme atau altruistik disini sebutnya Kalau di google Nah disini kalau kita baca definisinya Ini mengguide orang lain Dengan tujuan Untuk meningkatkan kesejahteraan Dan Tingkat emosional mereka Cocok gak dengan yang Barusan kamu jelaskan Kalau cocok Kalau cocok Berarti boleh dong masukin di bagian empat ya Boleh ya Ini masukin di bagian empat ya pak Iya Terus Tentang obterisme ini pak Boleh Selagi ibu ayu gak masalah boleh sih Tentang ini dihasil pembahasan ya pak Terus menurut kamu leader yang baik seperti apa? Memiliki sifat-sifat yang tadi gitu kan Ya Masukin di bagian empat ya pak Disaran Nah itu kembali lagi jawaban kamu bagus Cuman sayangnya gak tertulis disini kan Ini di kesimpulan di bagian empat ya pak Disaran Terus ini Hasil kamu sejalan gak punya fenomena Tadi fenomenanya kan ada tentang kinerja nih Iya Ini SKP kan Standar kinerja pegawai Lihat Tiap tahun terjadi Penurunan Sekarang lihat hasil kamu Kita lihat hasil Nah hasilnya kan Tiga signifikan Satu tidak signifikan ya Iya Bagaimana kamu jelaskan hasil ini sejalan atau tidak sejalan dengan fenomena Ada gak variable Yang kamu pakai sekarang kan ada empat Ada gak yang cocok dengan di indikator SKP Gak ada pak Gak ada yang cocok Karena sini kan lalu tentu pelayanan Pemimpinan Ada tuh kepemimpinan Ada Kompetensi itu sama dengan Tidak ada disini Etos kerja Integritas ini bisa masuk di etos kerja gak pak Karena kan dia simpan Simpan Seberangga terlalu kerja yang bermudu di indikator Kita harus cek dulu indikatornya Indikator yang di etos kerja penelitian kamu Sama integritas berdasarkan SKP DLHK Kalau dia cocok baru boleh kamu katakan sama Tapi kalau dia gak cocok gak boleh dikatakan sama ya Jadi intinya sejalan atau tidak sejalan nih Dengan fenomena kamu Yang mengatakan Nilai SKP nya makin turun Sejalan apa? Sejalannya dari mana? Alasannya apa? Karena di variable pemimpinan ada juga Turun nih pak Turun Ya di tabel ke-18 Turun Dia turunnya sekali aja Habis itu dia naik Iya Terus di orientasi pelayanan ini Bisa masuk ke WLB itu mungkin bisa gak ke komitmen? Nah kita lihat komitmen SKP nya Fluktuatif kan? Iya Kalau dikatakan fluktuatif Biasanya itu tidak signifikan Berarti sejalan kan? Kepemimpinan Lihat Dia hanya turun sekali di 2018 Selanjutnya kan naik Walaupun naiknya sedikit Kalau dia tetap naik Artinya pengor positif atau negatif Naik Positif kan? Positif pak Hasil uji kamu kan positif Positif Dan signifikan Berarti sejalan Dari Dari dua kata kunci yang sudah kita bahas ini Kesimpulan yang bisa kamu ambil Sejalan atau tidak? Sejalan Sejalan pak Karena Jadinya Penurunan naik Ada yang positif Ada yang tidak Positif Oke Berarti itu bisa kamu tambahin di bak 4 nanti Misalnya pervariabel kan nanti kan? Kepemimpinan Hasil pengujian ini sejalan dengan fenomena Karena Apa? Jelasin lah tabel SKP ini Khusus bagian kepemimpinannya aja misalnya Baik pak Bisa kamu pahami maksudnya? Paham pak Jadi mengembangkan pembahasan Bisa aja Cuman kamu harus cek ya Work balance itu indikatornya apa Terus komitmen berdasarkan SKP itu isinya apa Kalau ada 1 atau 2 aja yang sama Oke Bisa kamu Masukin di pembahasan Jadi namanya pembahasan Tidak hanya sekedar Indikator tinggi atau rendah aja kan? Bisa juga melalui fenomena Bisa melalui teori Tanya yang terakhir Menutup ini Penelitian ini Sumbang sih ya Ke ilmu manajemen SDM Seperti apa? Penelitian ini pak Terutama SDM ya Agar lebih Manajemen sumber daya Yang ada di Work balance ini Menjadi lebih baik Dia agar Dia Pegawai di Nasri Goan Hidup Dan Keutatan Procedure ini Bisa meningkatkan kompetensinya pak Kompetensi para pegawainya Melalui apa? Melalui cara Mereka melakukan Pelatihan Pelatihan Upgrade skill Dan ada sesi Tanya Gimana kok? Agak ragu jawaban kamu Kompetensi pak Dengan cara itu pak Melakukan pelatihan Apa sih Kedepatnya harus Di upgrade Apa sih Kedepatnya itu Biar lebih bagus pak Kompetensi Pegawain Nasri Goan Hidup Dan Keutatan Procedure ini Jawabannya muter-muter Coba Fokus jawabannya Penelisian Manfaat Pada sumber daya manusia Di Dinas Goan Hidup Dan Keutatan Procedure Agar sumber daya manusia Yang ada di Sumber daya Yang ada di Dinas Goan Hidup Agar menjadi lebih baik Agar Supaya Bisa meningkatkan Kompetensi Yang jauh daripada sebelumnya Agar 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 Terwujudnya Sebuah pencapaian Visi Atau Suatu Itu ada di tetapkan Oke Gak apa-apa Itu Tambahin ya Di bab limanya Saran ya pak Iya Jadi jawaban kamu tuh Memang bagus-bagus Akan Itu dia Akan lebih bagus Kalau ada disini kan Iya pak Jadi ini diperbaiki Yang rapi Yang bagus Nanti kan hasilnya Bisa dipajang Di pustaka Adik kelas kita Bisa baca kan Kira-kira Kira-kira ada yang mau kamu bahas lagi Nanti kalau ada yang mau Tama saya Pak Selanjutnya Kamu bawa Oke Silahkan Kita dapatkan di sini Oke Makasih atas waktunya ya pak Iya sama-sama Ini Ini bapak Ini saya ambil Ini kamu ambil Siapa Ada email ya pak Ya Kalau ada email WA Kasih tau Biar saya langsung buka emailnya Terima kasih Iya Iya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati